Jadi kalau dalam film Elias Pikal ini adegan yang saya suka itu ada banyak Salah satunya adalah adegan ketika Elias Pikal bersama dengan ibunya Bersama dengan mama Ana Tadi Elias Pikal asli udah bercerita Jadi Elias Pikal tadi yang asli ya udah cerita Bagaimana hubungan beliau dengan mamanya itu luar biasa banget Dan gue juga punya mama, kita semua punya mama Dan itu air mata bercucuran Kemudian bagaimana seorang Elias Pikal ini Dia menghadapi dunia Untuk bisa menjadi petinju pertama di Indonesia yang membawa harum nama negara ini Itu perjalanannya sangat berat Dan yang terakhir adalah hubungan dia dengan istrinya sekarang Itu perjalanannya banyak sekali rintangannya Karena beliau tidak direstui oleh orang tua Dari mama Rina istrinya Karena keterbatasan dari segi pendidikan Tapi akhirnya beliau bisa membuktikan Kalau bahwa itu semua tidak ada masalah Karena beliau adalah orang yang besar hati Ini kelebihan dari seorang Elias Pikal yang menurut saya harus digarisbawahi Selain hebat, selain tulus, hatinya besar Audien Siu pendalaman karakter lu sebagai petinjunya Mungkin atlet juga tapi kan pebasket Beda pasti Butuh pelatihan berapa lama nih latihan Tadi mana ada juga yang akhirnya ikut pelatihan tinju 3 bulan itu pelatihan intens tidak? Intens, jadi selama 3 bulan di awal Saya udah latihan sendiri, intens Bersama dengan pelatih aslinya Elias Pikal yang masih hidup Dan saya langsung bersama dengan beliau di Gumbleng Gak main-main juga Gumblengnya juga serius Dengan stand kiri Karena saya kan orang kanan ya Stand kiri lebih sulit Pukulan kiri beliau itu sangat keras sekali Dan itu sulit sekali untuk kita bisa lakukan Kalau kita bukan orang kiri kan Kemudian dilanjutkan lagi selama proses syuting film Yang hampir 3 bulan Jadi total 6 bulan saya tetap continue berlatih Walaupun sedang mau syuting Jadi saat itu kita mau ambil adegan Sementara waktu saya sedang berlatih dulu Jadi rutin setiap hari Karena saya gak mau sampai akhirnya terlalu jomplang nih Nanti mungkin dari acting tinjunya terlalu kurang ya Kalau istilah kita Jadi saya jaga disitu Karena beliau adalah sosok petinju gitu loh Itu sih yang paling sulit Efeknya apa? Efeknya Ini tarik semuanya sampai kesini Gue ini atlet nih Gue kasih tau lah ya Gue atlet Gue udah terbiasa dengan fisik Yang capek Ini beda Tinju itu beda banget Jadi tiap hari mukul Dan akhirnya disini ketarik Sampai kesini Sini Tarik sini Pinggang gue ketarik sini Jadi harus break dulu sebentar Gue mesti dipijit dulu Dikendorin dulu Terus gue mulai lagi Ketarik lagi Pijit lagi Ketarik lagi Jadi dari jam 9 pagi kita mulai Adegan tinju sampai jam 12 malam Selama 10 hari Gue harus berhadapan dengan 6 petinju Dalam 1 hari Selama 10 hari Nggak berhenti Mau mati Apa? Efek nggak sampai sekarang Apa? Efek nggak sampai sekarang Eh nggak 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 udah Udah lewat kan Saat itu aja Recovery-nya berapa lama bang setelah itu mungkin? Oh recovery-nya 3 bulan Dan itu yang seperti gue bilang tadi Pada masa saat itu kan Gue lagi program ambil bersama istri Akhirnya kondisi fisik gue jelek banget Kualitas permanya jelek Dan al Komentar Cio Lip sendiri seperti apa itu? Nggak apa-apa katanya Nggak apa-apa Itu udah resiko katanya Dan ini jadi program pertama kali itu gimana? Yang ke beberapa kali sebenarnya Jadi kita gagal terus ya Salah satunya pas sutik Harus setelah itu benar Tentang gitu ya Tapi di bales kok Bapak katanya Di satu sisi lo Setelah gue dapat latihnya Tapi di satu sisi Kamu harus Hidup memang begitu Harus ada yang dikorbankan Yang penting kita jalanin sepenuh hati Betul langsung Sama dengan saya juga Saya kalau latihan mati-matian Sapi saya pun perbanding Saya tetap saya lanjut terus Bisa berhasil jadi juara dunia Kalau kita tidak berhasil Kalau tidak berhasil Bajan dapat membaik Bagaimana bisa membuat Jadi harus usaha Sabit jadi Bagus meriving gue Ini tadi juga menarik Selain jujur juga Hitamin badan itu gimana Karena beliau kan memang Orang separua yang Dulu lebih hitam dari ini Ini sudah agak putih ya Sudah perawatan ya Hitam Saya lagi hitam Hitam banget Mata hari paras Hari cukup cat Saya sampai setiri-setiri Gue kubur lagi belakang Di belakang Seti-sini kilo Dari teman-teman saya tuh Dari bawah sampai Sudah tiga-tiga Puncak atas terakhir Di Bogor Jadi harus Tiap tiga hari Gue harus di chat Di chat Beliau lihat Gue di chat Jadi Kalau luntur chat lagi Luntur chat lagi Dan itu merusak kulit kan Iritasi Iritasi semua Tapi gak apa-apa Tapi kalau lo melihat Masa kecilnya Om Melly sendiri kan Maaf ya Bandel Nakal Itu Bercerminkan lo juga Lo mengamati Tonjok Karena-gara klereng Tonjok Gue juga gitu Iya kan Karena saya Misalnya orang Kalau galak Kalau marah-marah Sama saya Ini saya pukul Sabar dong Sabar Mereka wartawan saja Berarti ada Pemiripan antara Lu juga bandel juga Ada sih Cuma bedanya Apa ya Bedanya gue Cina doang kali Jadi memang Waktu kecil Gue suka berantem Dan gue pernah berantem Dan gue keren klereng Iya Karena Biasalah Di tempat kita tinggal Ada yang Lebih besar badannya Kita diganggu Kita lawan Kepala kita dipukul Akhirnya kita lawan balik kan Dan itu memang Hal-hal biasa Di kehidupan anak-anak Bagaimana seorang anak Itu bertumbuh Cuma kebetulan Eliospical itu Berani banget Bukan berani aja Berani banget Itu yang membuat Akhirnya mamanya Itu suka pukul Dan kasihannya Di sini di film ini Adalah bagaimana Seorang mama itu Batinya terluka Karena dia harus Mukul anaknya Dengan sangat keras Supaya anak ini Jangan jadi Orang jahat Dia takut Anaknya Jadi debt collector Tanya langsung Tanya langsung Dia takut ya Takut mama Anak ya Sampai Misi datang Di rumah saya Iya Jadi dia gak mau Saya gak males Tapi saya jadi petunjuan Daripada pekerjaan jalan Iya gitu Tapi kamu semua Tentu gak setuju Jadi petunjuan Suruh dia Itu saya punya Om ada Kasih latihan Jadi saya Mama suruh Saya Mereka Kalau saya Berapa kasih dia Jadi petunjuan Iya Jadi petunjuan Saya malatnya Tapi saya Berhasil Iya Gara-gara omnya Tadi awalnya Mamanya gak setuju Kenapa omnya setuju Ya Om kenapa Kenapa gak setuju Kalau sudah jadi Orangnya Karena mama senang Tapi kalau Kalau jadi juara Saya masih tatu Kenapa Karena saya masih Itu Ini besar Saya kemarin Mulai dari umur Apapun setahun Dia akan mati Satu juara Oke Bang Kalau lo sendiri Artinya udah punya basic Udah Udah ngerasain Jadi petunjuan gimana Akan itu Olahraga itu Terus lo Jalanin gak Iya kebetulan Sampai sekarang Sudah setahun berlalu Dah hampir dua tahun Gue masih Jadi hobi Jadi setiap hari Olahraga gue tuh Kadang basket Tinju Lari Bola Tapi seringnya jadi tinju Karena Lagian gitu Jadi kebawah Dan gue pake Sten asli ke kanan Karena gue buka orang kiri Dan seru gitu Bahkan mungkin Sekarang Jauh lebih bagus Sebenernya teknik bertinju gue Dibanding waktu syuting Malahan Iya Makanya gue kayak Aduh Bagusan sekarang Tapi yaudahlah Udah berlalu Berarti mau ikut Tanjung tinju Betul dong Oh enggak lah Kalau itu Karena gue tujuannya Olahraga Bukan membuktikan diri gue Hebat lagi Gue kan udah pernah hebat Yang dirasain Selama main film ini Mungkin Selama main film ini Yang dirasain Ada perubahan dari Seorang dancing Lu enggak tau Badan gue itu dulu Beratnya 89 Sebelum gue main film LS Vical Karena LS Vical itu Pada saat itu Badannya purus Gue kan harus nurun berat badan Lu tau dari 89 Gue turun ke 76 Berapa lama tuh Udah lama Satu bulan Iya itu gue disuntik Suntik Suntik Sampai gue celeng-celeng Kan kalau disuntik hormon gitu Untuk mempercepat penurunan badan Ngepusing Sampai muntah-muntah gue Tapi kan gue gak usah Jual cerita sedih ya Biar orang nonton Gak usah Filmnya bagus Asik Perjuangan banget ya bang Menurut gue Gak penting perjuangan gue Yang penting adalah Elias Vical itu Secara rasa Secara karakter Orang akhirnya bisa dapat Di dalam film itu Perjuangan gue tuh Gak lebih besar Daripada apa yang sudah Elias Vical lakukan Buat ini Dan ini selain disuntik hormon Ada juga mungkin diet Iya Diet Diet malam gak makan Olahraga sehari 3 kali Karena gue harus Berat badan dari 89 Ke 76 Jadi kalau ibaratnya Jadi kempot Kempot banget gitu Tapi ya sudah lah Gak apa-apa kan Karena menurut gue Figur yang gue mainkan ini Adalah figur yang besar Yang gue gak mau Sampai akhirnya figur ini Jadi kelihatan ece-ece Gue mainin Seperti yang gue bilang tadi Gue menolak film ini di awal Karena gue takut gue gak bisa memainkan Gue tau kok Takaran gue sebagai pemain film Kalau dibilang bagus banget Juga enggak Dibilang jelek Banyak filmnya laku Asik Itu aja sih Komentar CioLip sendiri Seperti apa sih Bang? Lihat lo sebagai seorang petinju Komentar CioLip Takut Dia kok ngeliat gue pulang Hikam kayak pit hitam Gak ada ya Hitam banget gitu Beneran Serem katanya Tapi ya sudah lah Namanya istri Men-support suami ya Kadang-kadang istri gue tuh Gak bisa kebaca juga Apakah dia sedih atau enggak Karena dia full support banget Jadi ya gue juga sangat terbantu banget Karena istri gue tuh Support makanan Support gue latihan Support Gak komplain sama sekali Bang belajar exercise langsung Dari Om Ken Belajar exercise langsung Dari pelatihnya Om Meli Gak ada ya Bisa pelatih dulu Baru bisa berjadah ya Iya Pelatih Udah Om kan belajar Yang separwa gitu Nah itu Ada kayak gagal Ulangin take lagi Ulangin take Iya ada Belibet Belibet Dan suaranya Buat itu Mohon maaf ya Om saya ikut Suaranya Beda Kalau ini Masa orang super light Jadi nada-nadanya gue ikutin juga Tiga bulan juga itu belajarnya Lama disini Ya lama sih Itu kok mau gak ke kehidupan nyata Mungkin Bener Kenapa ya Bang tapi apa yang diambil Mungkin daerah sokong Biaun yang luar biasa Mungkin yang bang Nenco Gue Denpan hutan Apa yang paling Beliau Tulus Untuk mengejar mimpinya Beliau itu Tidak Lihat uang Selalu kalau Dalam film ini Ada digambarkan Bagaimana beliau itu Dikasih kontrak Beliau cuma Dia gak bisa baca Beliau cuma Lihat nol Oh ada enam nolnya Begitu Ini enam nolnya Gitu Oh iya Mama pasti senang Jadi semua itu untuk mamanya Terus beliau itu tidak pikir Harus punya power Untuk nanti Dia sudah tua Beliau hanya ingin Bawa nama Indonesia Dikenal dunia Dan bikin bangga Mama anak Hanya itu saja Dan memang beliau punya Perjalanan hidup Kan Banyak cerita Sampai akhirnya beliau Mengalami banyak kejadian Tapi Satu yang saya saling Keluarga Tidak 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 Oke Oke